Tim gabungan terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Damkar, Satpol PP, dan Posmat TNI Angkatan Laut dan Kelurahan Tanjung Ketapang terus memburu buaya di sepanjang perairan Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Tobowali, Kabupaten Bangka Selatan. Buaya tersebut diburu tim gabungan lantaran sering muncul hingga ke tepi pantai dan meneror warga yang tinggal di pesisir Kelurahan Tanjung Ketapang, Tobowali. Inilah rekaman video amatir saat buaya muncul di pesisir Kelurahan Tanjung Ketapang, Tobowali, Kabupaten Bangka Selatan. Dalam video itu terdengar histeris warga saat menyaksikan binatang reptil ini menyantap bangkai binatang yang ada di tepi pantai. Diketahui beberapa pekan terakhir warga di pesisir diebohkan dengan kemunculan buaya di bibir pantai. Tim gabungan terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBPD, Damkar, Satpol PP, dan Posmat TNI AL Tobowali dan Kelurahan Tanjung Ketapang langsung memburu buaya yang meneror warga tersebut. Kepala Bidang Damkar dan BBPD, Satpol PP, Kabupaten Bangka Selatan, Agus Hendry Alfando, mengatakan pihaknya menurunkan tim gabungan guna menangkap buaya tersebut menggunakan pancing. Imbauan kepada masyarakat terutama ini kepada anak-anak yang sering bermain di pinggir laut, bagi para penyungkur dan para penambang supaya berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas. Karena memang saat ini buaya diperkirakan menurut informasi daripada masyarakat sekitar 4 ekor. Lebih lanjut, Agus Hendry Alfando mengimbau warga di pesisir Kelurahan Tanjung Ketapang dan warga yang bekerja di laut untuk selalu waspada mengingat buaya tersebut masih berkeliaran dan membahayakan. Dari Kebupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, AINews melaporkan.